Hai bismillahirrahmanirrahim Ustadz ketika saya punya hajat ingin haji atau umrah atau membangun membeli rumah membeli mobil tetapi enggak ada uang Hai terus masalahnya apa ya Hai apakah amal soleh boleh diniatkan untuk hajat tersebut Masya Allah contoh setiap Jumat saya bertedekah supaya hajat saya segera terwujud mohon penjelasan ini biasa memang tipikal diantara sifat manusia itu ingin beramal dengan mendapatkan kompensasi ada wajar itu nggak apa-apa itu sesuai fitrahnya itu ada di Quran surah ke-3 Alimran ayat 133 poisi paling kanan sebelah atas dan bergegaslah anda memohon ampunan kepada Allah kemudian lihat kalimatnya berharaplah bisa mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi di Quran mengatakan silahkan anda berharap jadi mengerjakan amalan supaya bisa masuk surga itu puncak tertingginya ada orang-orang tertentu yang ketika dia beramal ingin mendapatkan surga lihat itu bagian dari keikhlasan boleh ikhlas paling rendah itu ketika dia mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan balasan tapi sesuai keinginan Allah kan yang perintahkan kita masuk surga kan Allah di kalau kita misalnya mengatakan saya sholat karena Allah iya saya sholat ingin mendapatkan surga boleh nggak boleh karena Allah menyuruh supaya kita sholat mendapatkan surga tapi itu tingkatan paling bawah puncak tertingginya saya nggak peduli mau masuk surga atau kemanapun terserah Allah yang penting saya sholat Allah rida itu puncak tertingginya nah apa kata Quran ayat 134 nya ada orang yang mengamalkan amalan supaya bisa masuk surga diantaranya infak sanggup menahan amarah jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu kata Quran boleh tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamri dengan amalannya terserah Allah cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan anda ditarik ke dalam perusahaan dunia itu yang sangat disayangkan jadi kalau mau beramal nggak usah bikin dunia sayang walaupun ada motivasi dalam amalan menjadikan amalan ketika dikerjakan dunia dapat contoh apa kelebihan dua rokaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya pertanyaannya ada yang tahu dari mana baik hadis muslim warah hadis 124 liat raqat al-fanjri khairum minat dunia wawafiyah dua rokaat sebelum subuh itu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya lebih daripada dunia dan seisinya kalau anda bisa mengerjakan dua rokaat itu anda mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya lebih daripada dunia dan seisinya ada yang menafsirkan tuh pahala yang tidak bisa ditandingi oleh dunia dan seisinya ada yang menafsirkan bahwa keadaan kita itu dijadikan memiliki sesuatu lebih daripada dunia dan seisinya maksudnya apa maksudnya hidup dia tidak akan diperbudak oleh urusan dunia tapi dunia jadikan kecil sesuai dengan hajat kebutuhannya dia nggak memandang dunia itu besar tidak ya orang yang memandang dunia itu besar itu menunjukkan ada nafsu yang besar dalam dirinya sehingga setiap yang dilihat diinginkan ahli dua rokaat sebelum subuh itu dia memandang dunia kecil ah saya nggak butuh yang saya butuhkan yang saya ambil misal saya butuh pakaian untuk sholat ketika dia butuh pakaian untuk sekedar sholat maka dia hanya akan membeli pakaian untuk sholatnya yang lain walaupun banyak modelnya itu kecil bagi saya saya nggak butuh cuman ingin capek dia butuh minum apa fungsi minum menghilangkan haus yang penting air putih kan fungsinya menghilangkan haus ketika dia merasa apa yang dia butuhkan itu dia kerjakan maka dia akan dicukupkan oleh Allah kepada yang dibutuhkan saja yang lainnya kecil tidak dianggap penting ini orang seperti ini hidupnya nggak capek Hai yang penting ada air putih selesai apa fungsi makanan yang penting ada makanan ini malam-malam nasi ada kebuli aja nasi goreng ada Masya Allah ah nggak enakkah pengen nasi goreng kebun sirih Masya Allah Hai bayangkan jam 12 kebun sirih Pak di luas udah berangkat macet-macet luar biasa yang sampai sana tutup jadi saran saya bisa ada janji banyak di Alquran bisa mohon maaf ya orang-orang yang infak itu yang sedekah itu diberikan balasan minimal 700 kali lipat ada 10 kali lipat tapi ketika anda akan infak Anda nggak usah mikirkan balasan infak aja dulu karena pemberian Allah itu tidak harus langsung berupa balasan dalam bentuk yang anda pikirkan misal ada orang perhitungan gini kalau saya berikan lima ribu saya dapat lima puluh ribu lima puluh ribu pemberian Allah itu belum tertutup dalam bentuk uang kesehatan bisa traktir teman kenyamanan ketenangan kadang-kadang itu lebih penting ayo pilih mana dapat 500 ribu tapi gelisah atau tidak dapat tapi tenang kalau bisa sih dapat tenang edwene Hai 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 i Hai 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 Terima kasih telah menonton!